Yokei Mina! Mihawk lebih kuat dari Nusjuro. Masa sih? Yang bener aja? Kuih, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like, komen, dan subscribe ya! Sosok Dracul Mihawk merupakan salah satu karakter yang unik dan menarik dalam alur cerita One Piece. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan Buah Iblis, tetapi kemampuan berpedang dari Mihawk sangatlah dasyat. Hampir tidak ada yang bisa menandingi kemampuan berpedangnya. Bahkan, Sengs pun belum pernah menang dari Mihawk. Selain itu, dia juga sangat handal dalam sebuah pertarungan. Seperti yang kalian semua sudah ketahui, bahwa Mihawk sempat menjadi rival terkuat dari Sengs, salah satu Yonko yang berkuasa di wilayah New World. Kabar mengatakan bahwa setiap kali mereka berdua bertarung, seluruh Grandland akan terguncang. White Bird sendiri mengakui bahwa pertarungan antara Sengs dan Mihawk sangatlah legendaris dan menajukkan yang jadi bukti level kekuatan mereka. Kemunculan pertama dari sosok Mihawk bisa dibilang sangat menarik. Dalam ceritanya, diperhatikan bagaimana dia menyarang kelompok Bancang Laut Donkrik hanya untuk mengobati kebosanannya. Di sisi lain, dia tidak membutuhkan dan tidak memiliki tujuan yang ambisius seperti karakter lainnya. Apa yang kemudian membuat dia tidak menjadi sosok ambisius layaknya Bancang Laut lain masih menjadi misteri. Sejauh ini, Oda Sensei belum pernah menghadirkan cerita tentang asal-usul atau bagaimana Mihawk mendapatkan kekuatannya. Yang selama ini Oda hadirkan adalah bagaimana Mihawk memiliki kekuatan dasyat dalam berpedang. Di salah satu kolom SBS sendiri, sebenarnya sempat ada sebuah informasi jika sedari kecil, Mihawk memang sudah berlatih berpedang secara intensif. Namun selain itu, tidak ada informasi lainnya yang berkaitan dengan masa lalu dan asal-usul Mihawk. Banyak fans yang kemudian memunculkan beragam teori dan spekulasi terkait hal ini. Contohnya adalah bagaimana sebenarnya Mihawk tidak ada bedanya dengan sosok Sengs atau Goro. Dalam hal ini, sebenarnya level kekuatan atau kemampuan Mihawk tidak terlalu impresif. Namun, pedang Yorug yang membuat Mihawk sangat kuat. Seenatan Baron Venus Juro atau Gorose Venus adalah nama salah satu Gorose yang baru diperkenalkan dalam cerita One Piece setelah sempat menjadi misteri selama peluhan tahun. Sebagai bawahan dari Im dan juga merupakan penguasa dunia, kekuatan dari Gorose Venus Juro dianggap sangat luar biasa. Oda Sensei memang masih belum menghadirkan informasi lebih lengkap mengenai kekuatan Gorose Venus Juro. Namun, terdapat beberapa momen yang diperlihatkan level kekuatan dari salah satu Gorose ini. Di chapter 1111, kita melihat bagaimana dia memiliki kekuatan yokai yang mengerikan. Dia bisa berubah menjadi sosok yokai di mana tubuhnya adalah kuda sedangkan bagian atasnya merupakan manusia. Banyak yang beranggapan jika Venus Juro memiliki kemampuan dasyat dalam berpedang karena asal-usulnya yang kemungkinan berasal dari Wano. Berdasarkan seberbagai petunjuk yang ada, selain dari pakaian, pedang, dan sebutannya Juro, dianggap sebagai petunjuk bahwa dia memiliki koneksi dengan Wano. Berkaitan dengan pedang, Venus Juro dianggap memiliki salah satu pedang terbaik dan langka, yaitu Shoda Ikitetsu. Pedang tersebut dianggap terkutup. Namun, bagaimana dia bisa menggunakannya sesuka hati, artinya pedang tersebut sudah berhasil dietaklukan. Yang menariknya adalah, bagaimana Venus Juro memiliki teknik atau kemampuan berpedang yang mirip seperti bro. Dalam hal ini, dia memiliki serangan yang bisa memukukan musuh-musuhnya, seperti yang dilakukan terhadap para pasirista. Saint Ethan Baron Venus Juro juga memiliki kekuatan haki yang sangat dasyat. Bisa jadi, level kekuatan haki dari Saint Ethan Baron Venus Juro setara dengan Sengs, atau bahkan jauh lebih dasyat. Banyak fans yang penasaran seperti apa level kekuatannya, dan siapa yang jauh lebih kuat jika membandingkannya dengan Dracul Mihawk. Apakah dengan statusnya sebagai ahli pedang terbaik di dunia, Mihawk justru lebih kuat? Atau justru sebenarnya, Mihawk tidak lebih kuat dari Gorosei Venus Juro? Pertanyaan yang muncul di kalangan fans tersebut sebenarnya memang semaksuk akal. Dracul Mihawk memang memegang galer ahli pedang terkuat di dunia. Namun, ada kemungkinan jika dia belum pernah menghadapi Gorosei, terutama Saint Ethan Baron Venus Juro dalam cerita One Piece. Kemampuan berpedang dari Sang Gorosei ini kemungkinan juga berada di atas Mihawk. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Dracul Mihawk memang memegang titel ahli pedang terkuat di dunia. Pertanyaan besarnya kemudian, bagaimana dia bisa mendapatkan titel tersebut jika kemudian sebelumnya dia tidak pernah menghadapi lawan kuat seperti Gorosei Venus Juro? Hal ini membuat sebagian fans menduga bahwa Mihawk memang mungkin jauh lebih kuat dari Sang Gorosei. Sekipun mungkin sekilas hal tersebut ada benarnya, namun ada hal yang perlu diperhatikan oleh banyak fans. Seperti halnya para Gorosei lain, Venus Juro hampir tidak pernah turun langsung dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka biasanya hanya memberikan perintah kepada Chipper Pole atau Angkatan Laut. Mereka adalah dewa di dunia One Piece yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang. Belum lagi, Venus Juro dan Gorosei lain kemungkinan bukan berasal dari era yang sama. Gorosei kemungkinan berasal dari 800 tahun yang lalu seperti halnya sosok Nerona Im yang kemudian membuat mereka menjalani operasi keabadian dan bisa hidup hingga sekarang. Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa bisa jadi sebenarnya Mihawk tidak lebih kuat dari Gorosei Venus Juro dalam hal kemampuan berpedang. Jika kita berbicara mengenai pertarungan dari Venus Juro, sejauh ini kita belum pernah melihat dia bertarung bahkan ketika di era abad kekosongan. Jika kemudian Venus Juro memang adalah sosok paling kuat di dunia, hal ini tentunya akan menghancurkan mimpi besar dari Zoro. Tetapi di sisi lain, Zoro pun kemungkinan melihat apa yang terjadi dalam pertarungan Gorosei menghadapi Luffy saat ini. Zoro tentunya melihat kedatangan para Gorosei dan juga dia menyadari kemunculan sosok Gorosei Venus Juro. Dengan mimpinya untuk menjadi seorang ahli pedang terbaik di dunia rasanya masuk akal jika kemudian Venus Juro akan menjadi lawan terakhir bagi Zoro dalam petualangannya di dunia One Piece dan mengujudkan mimpinya sebagai ahli pedang terbaik di dunia. Skenaryanya sendiri adalah di akhir cerita One Piece, Zoro akan membuktikan peningkatan kekuatan dasyat semenjak dia berlatih bersama Mihawk. Pertarungan tersebut akan menjadi bukti bagi Zoro kepada Mihawk bahwa memang dia sudah berhasil menjadi sosok ahli pedang terkuat. Bahkan, peningkatan dari Zoro tersebut bukan hanya akan melampaui Mihawk tapi juga melampaui Ryuma. Setelah itu, Zoro harus menghadapi lawan yang jauh lebih hebat lagi yang tidak lain adalah Venus Juro. Dengan begitu, titel dari Mihawk dan juga mimpi dari Zoro masih relevan. Dengan demikian, Gorosei Venus Juro akan menghadirkan titel ahli pedang terbaik di dunia One Piece. Dia akan menjadi tujuan akhir bagi Zoro untuk menjadi yang terkuat di dunia. Dialah yang kemudian menjadi mimpi besar Zoro. Jadi, kesimpulannya, apakah artinya Dracul Mihawk jauh lebih kuat dari Gorosei Hero? Jawaban yang paling logis adalah tidak. Hal ini berdasarkan bukan hanya dari level kekuatan keduanya, namun juga melihat sisi historis dan apa yang kita ketahui selama ini. Meskipun begitu, ini bisa menjadi jalan bagi Zoro untuk mewujudkan bimbing besarnya. Komen deh, selanjutnya gue harus bahas apa lagi. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih.